Intro Nah untuk di kesempatan kali ini kami melusuri tempat bersejarah peninggalan Arung Majang yaitu mata air yang semacam telaga dan masyarakat menyebutnya Bubung Kerajae yang letaknya berada di Kelurahan Majang Kecematan Tanitiratang Barat Kebupaten Bone, Sulawesi Selatan Assalamualaikum Wr. Wb bertemu lagi bersama kami di Munkar Channel dan untuk di kesempatan kali ini kita akan melusuri Bubung Kerajae Majang jadi seperti apa sejarah Bubung Kerajae ini tetap ikuti kami di Munkar Channel Bubung Kerajae merupakan mata air yang sudah ada sekitar abad ke-18 dan dulunya sekitaran Bubung ini banyak ditumbuhi pohon nipah juga Bubung Kerajae ini sangat dekat dengan persawahan sehingga airnya dimanfaatkan untuk persawahan sekitar tahun 1775 Mesehi Wetenri Pak Kema menjadi Arung Majang anak dari Latama Songhe dan mendirikan rumah di wilayah ini bersama dengan suaminya Lamuaneng Arunpaciro di lokasi Bubung Kerajae ini merupakan wilayah Majang yang sangat berkait hubungan akrungan dengan Palengoreng dan Sindri dari Rumpung Latama Songhe Toapawali Raja Bone ke-22 kemudian dilanjutkan oleh turunan dari Latandritapu Raja Bone ke-23 kalau lokasi Majang yang lebih tua itu lokasinya dekat lapangan sepak bola yang sekarang dan daerah dekat Paluturi oh iya Bubung Kerajae ini sampai sekarang masih dimampatkan oleh masyarakat sekitar untuk persawahan dan lain-lain selain itu juga dimampatkan untuk mandi-mandi bukan hanya warga sekitar yang datang ke sini akan tetapi juga warga yang dari luar setap harinya kita bisa melihat keramaian di tempat ini khususnya di pagi dan di sore hari tapi lebih reme lagi ketika hari minggu atau hari libur lainnya biasanya rame hari minggu ramenya itu kapan? pagi sama sore? iya yang mana yang mana rame? pagi atau sore? sore sore di? kamu dari mana? di maru mama? di maru mama? di lorong di kaji? iya semur ini rame dikunjungi ketika hari libur atau hari minggu jadi pengunjungnya itu bukan hanya dari warga sekitar sini tapi banyak dari luar di luar dari hari minggu itu ramai pagi dan sore tapi lebih ramai lagi kalau sore karena anak-anak yang berada di sekitar sini mandinya di sini bagi teman-teman yang berada di wilayah boneh dan sekitarnya luangkan waktu kalian untuk mengunjungi tempat bersejarah ini disamping mengenal lebih jauh lagi tentang peninggalan sejarah juga kalian bisa menikmati keindahan alam yang ada di majang ini khususnya di bubung kerajae yang memiliki air yang sejuk di pagi dan di sore hari pokokna gas kanyati oke guys silakan datang ke bubung kerajae di majang semoga anda senang mantap mantap jangan lupa like dan subscribe di nimpar channel oke mungkin cukup untuk konten kali ini di bubung kerajae semoga bermanfaat jika ada kesalahan mohon dimakan tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Mungkar mari berwisata sejarah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye bye Terima kasih telah menonton!